hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya mama najla nasmin balik lagi sama kegiatan aku di malam hari ini aku lagi cuci baju karena tadi siang itu emang gak sempet untuk cuci baju, jadinya cuci bajunya itu di malam hari dan cucian piring aku juga ini udah numpuk ya jadi aku juga sambil cuci baju, sambil cuci piring juga, karena cuci bajunya kan itu kan bisa ditinggal ya, jadinya sekalian tuh sambil cuci piring juga, biar sekaligus semuanya kelar di saat yang bersamaan ini cucian bajunya banyak banget udah numpuk kayak gini tuh, karena anak-anak juga belum pada makan jadi aku kasih makan sembari masih nyuci baju, tadi tuh alhamdulillah kalau cucian piring mah udah selesai ya, tinggal sih cucian bajunya aja jadi di selesai nyuci baju aku juga sambil nyuapin anak dan aku juga sekalian makannya biar apa ada tenaga gitu untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah di malam hari sebenarnya sih kalau untuk cuci pakaian itu enaknya emang di pagi hari biar kan langsung gitu kena sinar matahari pas dijemur itu kan jadi cepet gitu keringnya cuman kalau misalkan di siang harinya itu aku gak sempet terus juga ya udah kecapean gitu karena masak segalanya sebagainya jadi biasanya yaudah deh gitu nyuci pakaiannya di malam hari aja biasanya itu habis maghrib habis sholat maghrib dan ini anak-anak aku berhubung juga mereka itu sorenya mereka itu tidur jadi gak sempet makan sore jadilah makannya itu di malam hari habis maghrib gitu dan ini nanin dia lucu banget lagi makan terus dia tuh empuk ekspresinya lucu banget dan ini aku habis mereka pada makan kan aku beresin terus juga aku mau sapu dan nanti aku bakalan mau sapu eh sapu mau langsung ngepel aja gitu biar sekalian bersih alhamdulillah nyapu dan ngepelnya udah kelar dan ini cucian bajunya juga udah kelar tuh kan bertumpuk-tumpuk kayak gini karena aku gak cuman baju doang yang aku cuci tapi spray selimut juga aku cuci dan terus ini langsung aja aku langsung gantung-gantungin aku jemurin enaknya ngeuci malam-malam itu adem ya hawanya dan alhamdulillah udah selesai jemur pakaiannya ini ada nanin dia tuh tadi kan rewel terus aku susuin dulu dan ini udah lagi aku sendawainnya disendawain dulu biar gak gumo biar nanti tuh pas tidur dia tuh lelap tidurnya dan anteng tidurnya untuk anak bayi yang habis menyusu itu wajib banget untuk kita sendawakan ya caranya itu badan bayi kita tempelkan ke dada kita dengan posisi tegak kayak gini terus kita tepuk-tepuk punggungnya secara lembut ya biar dia itu bisa sendawa ini nanin dia udah mulai nguap-nguap dia juga udah mulai tenang udah mulai anteng dan matanya juga udah mulai kiap-kiap guys udah sayup-sayup gitu matanya dia udah bentar lagi tidur nih alhamdulillah nanin udah mulai anteng dia udah mulai tidur tapi ini tuh dia masih belum lelap banget ya tidurnya jadi masih aku gendong-gendong masih aku tepuk-tepuk biar dia makin lelap tidurnya karena nanin itu ya kalau misalkan ada gerakan sedikit atau ada suara yang berisik sedikit aja dia tuh bisa kebangun bisa kagetan gitu terus kan rewel lagi ya jadi nanti ditaruh di kasurnya kalau bener-bener dia udah lelap banget tidurnya terima kasih buat kalian yang udah ngikutin kegiatan mama Najla jangan lupa like komen dan subscribe buat kalian yang belum subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh